Barang siapa yang memotong kuku pada hari Jum'ah Maka Allah akan menjaga kesulitannya Menjaga kejelekannya Jadi kalau kita ingin kejelekan kita dijaga oleh Allah Keburukan kita dijaga oleh Allah Sampai Jum'at depan Maka kita dianjurkan untuk memotong kuku ini hari Jum'ah Dan hari ini tepat hari Jum'ah Nah ini menjelang kita ke masjid Kita potong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wong Santun Kali ini Wong Santun ingin potong rambut Juga potong kumis Karena hari ini adalah hari Jum'ah Maka Wong Santun menuju tempat potong rambut Yang ada di sekitar rumah dari Wong Santun Yaitu di perumahan Bayangkara Di kota Sidoarjo Ini Pak potong ya Potong 1 cm aja Jadi ini sudah panjang ini Nah panjang itu perlu dirapikan Nah panjang sekali Karena rambut ini sebaiknya dan dianjurkan dirapikan Sesuai dengan hadis Rasulullah Itu ada sebuah hadis Riwayat Kalau gak salah Abu Dawud Rasulullah pernah bersabda Mangkana lau sya'un Falyuk rimhu Jadi barang siapa yang memiliki rambut Maka hendaklah dirapikan Jadi merapikan itu Ada dua Mungkin bisa disisiri Pakai sisir itu bisa untuk merapikan Tapi kalau sudah rambutnya panjang Dipandang tidak baik Tidak pantas Maka perlu dipotong Jadi Alhamdulillah Saya potong ini Untuk merapikan rambut Dan hari ini adalah hari Jum'ah Maka ada kesunahan Memotong rambut Memotong kumis Nanti kumisnya juga dipotong ini Pak Ya Jadi hari Jum'at ini Termasuk kuku nanti Kuku bisa potong sendiri nanti Kukunya ini Panjang-panjang ini Ini hari Jum'at juga Dipotong Jadi rambut Kalau kita rapikan Itu akan mendapatkan Kesunahan Karena sesuai dengan hadis Rasulullah Lalu ada hadis lagi Riwayat At-Tobroni Bahwasannya Rasulullah S.A.W. Itu kalau hari Jum'at Menjelang Beliau menuju masjid Untuk melaksanakan sholat Jum'ah Beliau memotong kumisnya dulu Lalu juga kuku-kukunya ini Dipotong Karena ini hari Jum'at Juga menjelang Sholat Jum'at Nanti kita kumis Kita potong Lalu kuku-kuku juga kita potong Bahkan di hadis yang lain Masih tetap di riwayat At-Tobroni Itu Rasulullah pernah bersabda Barang siapa Yang memotong kuku Pada hari Jum'at Maka Allah akan menjaga Kesulitannya Menjaga Kejelekannya Jadi kalau kita ingin Kejelekan kita dijaga oleh Allah Keburukan kita dijaga oleh Allah Sampai Jum'at depan Maka Kita dianjurkan Untuk memotong kuku ini Hari Jum'at Dan hari ini tepat Hari Jum'at Nanti menjelang Kita ke masjid Kita potong Jadi tiap hari Jum'at Kita potong Setiap Memotong kuku hari Jum'at Menurut hadis Riwayat At-Tobroni ini Maka Allah akan menghilangkan Keburukan-keburukan kita Sampai Jum'at Yang akan datang Dan hal yang demikian ini Juga Dilakukan oleh Abdullah Bin Umar Yang diriwayatkan Di dalam hadis Riwayat Al-Bayaki Bahwasanya Abdullah bin Umar Atau biasa disebut Ibnu Umar Itu setiap Jum'at Itu Memotong kuku Dan kumisnya Karena itiba Atau ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Oleh karena itu Kalau kita ingin Memotong kuku Memotong kumis Kita upayakan Hari Jum'at Tapi Seandainya Hari yang lain Sebelum Jum'at ini Kukunya sudah terlalu panjang Lalu tidak enak Ya Ini Boleh dipotong Selain hari Jum'at Nanti hari Jum'at lagi Dipotong lagi Ya Untuk apa Mencapai Kesunahan Ya Jadi Ini Namanya siapa Pak? Pak Bagus Pak Bagus Ya Jadi Kita potong di Aba Bagus ini Langganan Langganan Wong Santun Kalau potong disini Potongnya cepat Murah Dan pas Ya Dan tidak lewal Yang potong ini Menurut saya Biasanya Kalau potong Rambut Ini juga Minta Potong kumis Beliau Selalu Mengikuti Dan beliau Selalu Apa Sabar Untuk Berbuat Baik kepada Pelanggannya Ini Kita potong Sekitar Satu senti Atau Satu senti Setengah Ya Karena Wong Santun Biasanya Rambutnya Pendek Kalau panjang Sedikit Risi Beda Memang Dengan Rambutnya Rasulullah Salallahu Alayhi wassalam Beliau Rambutnya Panjang Dan Warnanya Kuning Kemerah Merahan Oleh Karena Itu Sebagian Ulama Itu Menganjurkan Atau Mensunahkan Rambut Itu Disemir Dengan Warna Kuning Kemerah Merahan Karena Mengikuti Rasulullah Salallahu Alayhi wassalam Cuma Kalau Saat Ini Seorang Ustadz Seorang Tiai Seorang Ulama Rambutnya Disemir Semacam Itu Kadang Kalah Kadang Kalah Orang Itu Tidak Bisa Menerima Seperti Anak Muda Saja Untuk Supaya Tidak Menimbulkan Fitnah Itu Maka Wong Santun Tetap Tidak Menyemir Jadi Apa Adanya Dan Alhamdulillah Uban Sudah Banyak Disana Dan Uban Ini Menunjukkan Wong Santun Sudah Tua Dan Kalau Kita Menyemir Itu Dilarang Dengan Warna Hitam Karena Itu Sebagai Penipuan Dan Perlu Diingat Bahwa Semakin Banyak Uban Yang Kita Miliki Nanti Di Akhirat Akan Semakin Bercahaya Karena Uban Ini Menjadi Cahaya Bagi Kita Di Akhirat Nanti Jadi Kalau Ada Teman Saudara Bapak Yang Punya Uban Tidak Usah Di Semir Hitam Dibiarkan Saja Bahwa Kita Memang Sudah Tua Dan Apa Adanya Dan Kita Nanti Insyaallah Sesuai Dengan Hadis Akan Mendapatkan Cahaya Lewat Uban Yang Kita Kita Miliki Ini Ya Cuma Wang Santini Tidak Punya Apa Ini Berewok Ini Beda Dengan Yang Motong Yang Motong Ini Keturunan Arab Ini Keliatannya Jadi Gagah Nah Komis Nanti Dihabiskan Jenggot Ini Nanti Dirapikan Gini Aja Jadi Kita Biarkan Jenggotnya Ya Karena Ini Juga Ada Kesunahan Membiarkan Jenggot Ya Nah Apakah Jenggot Itu Boleh Dipotong Boleh Karena Tidak Ada Kewajipan Ya Tapi Kalau Mengikuti Kesunahan Maka Jenggot Ini Hanya Dirapikan Begitu Saja Nah Kalau Komis Itu Di 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 Dihabiskan Ini Komisnya Mau Dihabiskan Ini Kesunahan Nah Komis Habis Nanti Ini Saya Potong Sendiri Apa Kukunya Maka Kita Sudah Mengikuti Sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Motong Kuku Sama Motong Komis Hari Jum'ah Siapa Yang Motong Kuku Maka Allah Akan Menghilangkan Keburukan Keburukan Sampai Jumpa Sampai Di Jum'at Yang Datang Jadi Ini Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Sedikit Ini Dibarangi Hidayah Dari Allah S.W.T Mudah Mudahan Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Sampai Jumpa Di Video Yang Datang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Mengshandun